Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mau bikin STNK hilang ya di Bogor Bagaimana ngurus STNK hilang di kota Bogor Jadi di Bogor itu ribet kalau mau bikin STNK hilang Sebelumnya saya pernah ngurus STNK hilang di Jakarta Tapi tidak seribet di kota Bogor Kalau banyak duit udah lewat calau ayah 1 juta Mungkin kalau yang mau ngurus sendiri bisa kok Caranya mudah cuman agak sedikit ribet Beda sama Jakarta Jakarta kalau mau bikin STNK hilang Tidak kesana kemari Cukup satu gedung Kelar Jadi begini Sebelumnya saya pernah ngalamin bikin STNK hilang di Bogor Cuman di Bogor Saya BPKBnya masih di leasing Jadi BPKB aslinya gak ada Jadi minta foto kopinya ke leasing Itu bisa kok Oke Bagi yang STNK BPKB aslinya gak bawa Maupun bawa Kenapa di Bogor ribet banget? Karena di Bogor ada 4 tempat yang harus dikunjungi Yang pertama itu Polsek Polsek di mana kita mau bikin surat kehilangan STNK Satu Yang kedua Bikin berita koran Maksudnya berita koran itu apa bang? Jadi Sebelum kalian ke samsat Saya saranin Lebih baik diklanin dulu STNK Yang hilang Diklaninnya di mana? Diklaninnya di koran Korannya di mana? Media koran itu di radar Bogor Radar Bogor adanya di mana? Adanya di jalan Yasmin Deket Giant sebelum Transmart Kalau gak salah ya Adanya disitu Nah lu Dari Transmart ke samsat jauh gak? Lumayan Jadi kita bikin berita kehilangan di koran dulu Sebelum kita ngurus STNK hilang Karena itu jadinya 3 minggu Iklannya itu harus 3 kali Jadi dalam 1 minggu sekali Jadi dalam 3 minggu 3 kali Hanya bisa diterbitkan Iklannya 1 kali dalam seminggu Berarti kita nunggu 3 minggu Untuk diterbitkan 3 kali Nah Misalkan kita mau terbitnya hari Jumat Oke berarti 3 kali Jumat Ya Kalau 3 kali gak Sholat Jumat Kapir Jumat pertama kita gunting tuh Gunting Iklan STNK kita yang hilang Contoh namanya Si Budi Kehilangan STNK Ini plat nomernya 1, 2, 3, 4 Ya X, X, X Misalkan Itu digunting Ditempel di HPS Ya Tempel di HPS Kayak sekolah aja gitu Nah Itu udah ditempel di HPS Jangan lupa Bukti pembayarannya Struknya Pembayarannya Jangan sampai hilang Ditempelin sama di HPSnya Kalau udah ada Iklan koran yang udah lengkap Baru kita ke Samsat Bogor Kalau gak salah tempatnya di Cimandala Elah ya Di searching aja di Google ya ada Sernyata kita ke Samsat Dari Samsat kalau bisa datangnya pagi-pagi Karena banyak yang harus kita datangin Datang ke Samsat Kita datang ke Repressionist Pak saya mau bikin STNK hilang STNK saya hilang mau bikin baru Sernyata dikasih tau Oke Jangan lupa tuh Sebelum ke Samsat Fotokopi PPKB Kalau gak ada aslinya ya Kalau aslinya ada bawa KTP asli bawa Fotokopinya juga Ya Kasih permulir kayak gini nih Nah Dikasih permulir kayak begini Ini surat ini Kita langsung cek fisik Dicek motor kita tuh Apa Nomor mesinnya Nomor angkanya Ya kan Setelah cek fisik Kita Bikin surat keterangan hilang lagi Di Polres Bogor Bayangin Dari Samsat Ke Polres Kan jauh tuh Dari Polres Kita datang ke tiga tempat Nah dari Polres itu ada tiga tempat Terus kita datangin Eh kita bikin surat keterangan hilang dulu di Polres Terus ke BAP BAP kita datang Itu kalau gak salah gue lama banget di BAP Satu jam kalau gak salah itu di BAP nunggu ini ya kan Dari BAP kita ke loket tilang Setelah dari BAP Terus kita ke loket tilang Di loket tilang Kita dicek Stnk kita Apakah di tilang Apakah tidak Kalau emang Tidak ada di Tilangan Berarti aman Langsung lah Kita dikasih suratnya Sama Itu surat Di loket tilang itu 20 ribu Brai Keluar lagi 30 ribu Kayak kan dipintai Itu majelas 20 ribu Jalan lagi Ke laka Nah Tau lakanya Tempat laka dimana Lakanya Adanya di depan Mall CCM Seberangnya Seberang Seberang Mall CCM itu ada tuh Kantor laka Kita minta suratnya lagi Pak saya mau bikin Keterangan Stnk hilang Nah nanti dikasih Tuh sama dia Di data Nah blablabla Pokoknya Sudah telaka Oke Cus lagi Kemana Ke samsat lagi Nah baru Dari situ Di samsat Nah Udah selesai Dari report Kepetokopian Minta surat Pernyataan Stnk hilang Ring longgo Berapa biayanya Seratus ribu Beray Gak mahal Cuma Seratus ribu Nah Oke Itu aja sih Kita tinggal ambil Stnk kita yang baru Udah Kelar Gitu Jadi kalau bisa Iklan koran dulu Jalan lu ke samsat Ya Dari saya Karena pengalamannya sih Dari saya tuh Seperti itu Setelah Semuanya udah Kumpulan Dan media koran Itu pun jauh Dari samsat Itu pun dulu Samsatnya masih Di Cibinong Belum yang baru Masih yang lama Tapi sekarang Udah baru Udah enak Temen jangan lupa Matray juga Semoga kalian ancar Karena Dengan ribetnya Di Bogor Maka Kalian pasti berpikir Lebih baik Gue lewat calo Karena lewat calo Lebih gampang Lebih simpel Tapi mahal Gue gak ada duit Buat bayar calo Bayangin aja Perbandingan Dari calo Satu juta Ngurus sendiri Satu ribu Tapi belum biaya Ngopi Yang Cek fisik Yang Yang bla 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 Pokoknya ya Kurang lebih Dua ratus Ya dari Dua ratus Ke satu Oh iya Gue lupa Satu lagi Itu untuk Iklan koran Bayar juga Kalau gak salah Itu Bayarnya Lepan puluh ribu Per satu media Jadi kita harus bikin Dua media Berarti Dua media Berarti Ya Begitulah Kira-kira Ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Di share buat Temen-temennya ya Kalau bisa ngurus sendiri Dibanding bayar ke calo Karena mahal Oke Terima kasih sudah menonton Tung hilap Di subscribe Di like Di komen Di like Like komen Maaf Hampuraya Buat Sarayana Komen karena Jarang lihat Youtube Karena ketimpah-timpah Ya Maksudnya Komen gak bisa dibalas Satu persatu Mohon maaf Oke Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax